Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Wolejomotor di video ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan CDI DC dan CDI AC di video sebelumnya kita sudah membuat jalur di CDI DC itu jadi video kali ini kita akan membahas lagi jalur atau skema kabel dari CDI AC itu jadi di layar ini sudah menampilkan bagian penting dari CDI AC mulai dari aki screen CDI keyproc regulator kunci kontak 10 AC coil untuk kita memulai jadi saya mulai dulu dari bagian kabel masa Oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya sudah buat bagian dari sistem kabel masa, jadi kita akan buat lagi jalur dari aki menuju ke kunci kontak oke musik 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 Jalur dari aki Menuju ke sekring Terus diparalekan ke Keprog menuju ke kunci kontak Dan kita akan Buat lagi berikutnya Dari spool menuju Keprog Terus ke CDI Dari pulsar menuju ke CDI CDI menuju ke coil Oke teman-teman Terus ke CDI Terus ke CDI Terus ke CDI Terus pe hari Terus ke CDI Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton